Perkumpulan Naturopatis Indonesia PKNI Jawa Barat, Rukun Gawe Jeng Dinas Kesehatan Kota Bandung, Nyorang Seminar Sapoe Kalawan Jejer, Ketaktur Tumuh Naakupuntur Jeng Herbal Indonesia, Di Grand Hotel Pryanger Kota Bandung, Poe Minggu Isuk-Isuk. Eta kegiatan G diwaganku Sosialisasi Implementasi Peraturan Pamerentah Nombor Hiji Nol Tilu Tahun 2014, Nenaan Pengobatan Tradisional. Mengpuluh-puluh akupunturis Anuka Bengket, Dina IKNI atau PKNI Jawa Barat, Ilubiung Dinas Seminar Sapoe, Anudikokolakanku IKNI Jawa Barat, Di Grand Hotel Pryanger Kota Bandung, Poe Minggu Isuk-Isuk. Eta seminar di jejeranku ketak, Turta Tumuh Naakupuntur Jeng Herbal Indonesia. Eta kegiatan di luuhanku sajumlahing narasumber di Kementerian Kesehatan, Sarta Profesor Anu Ahli Dina Widang, Akupuntur Jeng Herbal di Indonesia. Eta seminar Sapoe Teh, Lianti Madung Dengken, Nenaan Tumuh Naakupuntur, Sarta Herbal Anu HD Tur Aman, Ker Dilakonan Tur Tadi Konsumsi, Oge Ngaguar, Nenaan Implementasi Peraturan Pamerentah, Nomer Hiji Nol Tilu Tahun 2014, Nenaan Pengobatan Tradisional, Sarta Perizinan Anu Kudu Dicumponan, Kuapunturis Lebah Muka Praktek. Alhamdulillah, Ikni Jawa Barat mengadakan seminar sehari ini yang tentunya ingin mempertajam bagaimana implementasi dari PP 103 2014 dan tentunya akan lebih lagi meningkatkan bagaimana sih sebetulnya ilmu akupuntur dan herbal yang aman digunakan di masyarakat. Sehingga peran akupuntur ini tentunya sangat penting untuk di kota Bandung ini dan bagaimana mereka nanti dapat mengoperasionalkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat. Yaitu menjabarkan 103 ya, yaitu peraturan bahwa semua akupunturis itu perlu ada lulusan D3 ya, dalam pelaksanaan memang kami memang kami juga mendukung 103 ini justru kami merintis didirikan D3, D4 ilmu tradisional ya, di bawah naungan ya, Poltekes Angkatan Udara Salamun, ya, Rumah Sakit Salamun Untuk melakukan praktek sebagai penyihat tradisional itu tentu harus mengacu peraturan-peraturan yang ada Peraturan itu ada di PP 103 2014 dan turunannya di Permenkes 61 tahun 2016 jadi semua para penyihat tradisional yang praktek harus punya STPT, Surat Terdaftar Penyihat Tradisional nah, bagaimana dengan praktek yang akupuntur atau yang lain-lainnya apakah ini ada aturan baru supaya dia bisa tetap praktek karena di situ ada kata-kata yang menyatakan bahwa penyihat tradisional tentu tidak boleh melakukan pelayanan invasif etas seminar sapoy anungaubgen pihak pemerintah turtadiwogan kusurat edaran mensesnegte pihak IKNI atau PKNI miharap Departemen Kesehatan mampu nyaluyuken PP hiji nol tilu tahun 2014 jeng situasi sarta kondisi tumuhuna akupun turkiwari pihak nage sayaga merekamendang luyukana ketak nyiptaken sarta numuhuken tenaga kerja sarta mekargen ilmu anuduma sarkana situasi katut kondisi pengobatan tradisional di negara Indonesia Ayana Algi Muhammad Gifari Bandung TV